Seorang kurir narkoba jaringan Malaysia Indonesia ditangkap petugas satres narkoba Polres Asahan ketika sedang menunggu pembeli di tengah laut kawasan Asahan. Dari tangan pelaku, petugas menyita 6 kg sabu. Ini adalah rekaman video yang diambil petugas satres narkoba Polres Asahan sesaat setelah Harry Irawan tiba di Dermaga. Usai sebelumnya ditangkap di perairan Asahan. Pelaku ditangkap ketika sedang menunggu pembeli narkoba yang berjanji akan menjemputnya di tengah laut. Pelaku bertolak dari Port Klang, Malaysia menggunakan perahu seorang diri dan dijanjikan akan dijemput oleh seorang pembeli di tengah laut. Pelaku yang sudah menunggu selama lebih dari 3 jam di tengah laut sempat berencana kembali ke Malaysia. Karena pembeli narkoba tidak kunjung datang. Namun saat pelaku dalam perjalanan kembali ke Malaysia, pelaku lebih dulu ditangkap petugas satres narkoba dan satpolair Polres Asahan. Kabit Humas Polda, Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi menyebut, pihaknya kini tengah melakukan penyelidikan guna menangkap jaringan pelaku lainnya. Kemarin Polres Asahan bersama dengan Direkturat Narkoba Polres Sumatera Utara kembali berhasil menemukan atau menangkap satu orang yang ditangkap di perairan Asahan dan pada saat dilakukan penggeledahan didapat 6 kg sabu-sabu. Dan barang itu berasal dari Malaysia. Sekarang saat ini polisi terus mendalami proses penyidikannya dan mendalami jaringannya. Pelaku yang ditangkap dalam kasus ini saat ini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dicerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara